Salah satu praktek yang kerap dilakukan oleh seorang praktisi fungsi adalah pencarian tanah makam bagi kliennya. Berbeda dengan rumah tinggal yang pendekatannya lebih ditekankan kepada preferensi sang klien. Pencarian tanah makam pada umumnya lebih mengutamakan kebebasan dari si praktisi fungsi. Memberikan kepercayaan, ruang, dan waktu bagi sang praktisi untuk mencari lokasi-lokasi dengan kualitas energi terbaik. Pencarian tanah ini pada umumnya melibatkan perburuan naga, mencari salam naga, menghitung pengaruh kukus gunung dan aliran air, bahkan pencocokan kepada si calon penghuni makam tersebut. Seorang praktisi fungsi senantiasa menggunakan prinsip long, xie, sa, sui, dan siang untuk menciptakan formasi sebuah makam. Kelima syarat inilah yang sekaligus membuat penataan makam menjadi lebih rumit. Dibandingkan penataan fungsi-fungsi lainnya. Sehingga pencarian tanah makam jauh hari sebelumnya akan jauh lebih baik dalam konsep preparation atau persiapan. Pada masyarakat awam, sesungguhnya terdapat sebuah polemik yang menyatakan bahwa tanah makam tabu untuk dicari sebelum kematian itu terjadi. Namun, kerap kali paham seperti ini sangatlah menyesat. Sebab, ketika pencarian tanah makam dilakukan saat kematian terjadi, seringkali pilihan yang ada tidaklah banyak. Sehingga pada akhirnya, sang almarhum terpaksa dimakamkan pada tanah-tanah yang tidak sesuai. Sebagai informasi tambahan, sesungguhnya pada jaman Cina kuno daun ketika seorang kaisar menaiki tahta kerajaan. Salah satu hal pertama yang dilakukan adalah mengutus para praktisi fungsui untuk mencari tanah-tanah terbaik yang akan dipergunakan sebagai makam sang kaisar. Terima kasih telah menonton!